Selamat datang di Kampus Biru, kebanggaan kita bersama Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya telah menjadi rumah kesempatan bagi saya untuk maju dan meraih impian dan cita-cita saya. Jika saya mampu, kalian pun jauh lebih mampu dari saya. Disabilitas itu bukan soal keterbatasan fisik, tapi soal pola pikir. Di Universitas Brawijaya, kami tidak melihat keterbatasan. Sebaliknya, kami temukan kesempatan dan harapan. Kami pun berjuang untuk masa depan yang lebih maju. Jika kami mampu, kalian pun harus jauh lebih mampu. Salam. Menjadi mahasiswa adalah kesempatan generasi muda menampak langkah meraih asa. Menjadi mahasiswa adalah masa emas belajar, berlatih, dan mengemas logika dalam bingkai keilmuan. Universitas Brawijaya menjawab glora dan semangat kaum muda dalam menggali wawasan dan menemukan potensi terbaik dalam diri mahasiswanya. Tercermin dari semua program studi yang telah terakreditasi, fasilitas perkuliahan yang memadai, iklim akademis yang sangat mendukung, lingkungan sosial yang bersahabat, dan kesempatan mengembangkan diri yang sangat luas bagi calon generasi penerus bangsa. Maka, tak heran jika dari tahun ke tahun Universitas Brawijaya menjadi kampus dengan jumlah peminat terbesar di seluruh penjuru Indonesia. Ini menandakan Universitas Brawijaya adalah pilihan terbaik untuk belajar dan mengembangkan kompetensi profesional. Universitas Brawijaya menghendaki agar mahasiswa Universitas Brawijaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, cerdas, kreatif, inovatif, agamis, santun, dan menjunjung tinggi kejujuran. Dalam rangka mengembangkan karakter tersebut, semua mahasiswa Universitas Brawijaya diarahkan dan dibimbing dalam berbagai kegiatan penalaran dan kegiatan keorganisasian, mulai dari tingkat program studi hingga ke tingkat universitas. Mahasiswa dapat memilih unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang tersedia baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dan ini terbuka untuk semua mahasiswa Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya juga melaksanakan berbagai kompetisi di lingkungan universitas hingga ke tingkat nasional dan internasional. Kompetisi ini melibatkan mahasiswa dalam berbagai jenis kegiatan. Di samping itu juga mahasiswa dilibatkan dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen. Semua itu menjadi fasilitas dan privilege bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sebaik-baiknya. Mudah-mudahan harapan yang kami sampaikan tadi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya baik oleh Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya sebagai institusi maupun oleh mahasiswa Universitas Brawijaya. Kami dari bagian kemahasiswaan Universitas Brawijaya mempunyai tiga bidang. Satu, bidang pengembangan penalaran. Dua, bidang pengembangan minat dan bakat. Tiga, bidang pengembangan kesejahteraan mahasiswa. Kami beserta staff kemahasiswaan siap dan berkomitmen menyelenggarakan layanan profesional dan berkualitas untuk mendukung sivitas akademika Universitas Brawijaya. Prestasi bukan hanya soal juara tetapi komitmen untuk menghasilkan yang terbaik dan menjadi terdepan. Butuh ketangguhan dan kesabaran menjalani proses. Dan di Universitas Brawijaya kalian akan mendapatkan kesempatan itu. Berjanjilah, jika saya mampu kalian pun pasti mampu melampaui saya. Saat kesempatan tidak ada maka kami ciptakan peluang. Saat peluang terlihat tidak mungkin maka kami akan membuatnya menjadi mungkin. Kami kuliah tidak hanya ingin gelar sajana tapi kami ingin membuka peluang bisnis dan lapangan kerja untuk siapapun. Kalian pasti bisa, percayalah. Hidup mahasiswa. Saudara semua disiapkan. untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya, disini, di Universitas Brawijaya ada jutaan kesempatan yang bisa kalian lakukan. Perjuangan untuk bangsa belum selesai. Maka kalian harus ambil bagian. Tempat dirimu di Universitas Brawijaya. Disini, kita mampu melakukan perubahan dan inovasi untuk kemajuan. Jaya, bara, bara, jaya. Mudah membarah, jayakan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.